Pemirsa Menteri Luar Negeri, Menteri Kesehatan, dan Panglima TNI melepas tim evakuasi yang akan menjemput warga negara Indonesia di Wuhan, China. Setibanya di Tanah Air, 250 WNI akan diobservasi terlebih dahulu selama 14 hari. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, dan Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto melepas tim evakuasi yang akan menjemput warga negara Indonesia di Wuhan, Provinsi Hubei, China. Tim evakuasi lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, siang tadi. Evakuasi dilakukan untuk mencegah penularan virus corona terhadap WNI di Provinsi Hubei. Kita berada di tempat ini untuk melepas tim penjemput saudara-saudara kita yang alhamdulillah dalam kondisi sehat untuk keluar dari Wuhan dan tempat-tempat lain di Provinsi Hubei. Dari semalam saya berkomunikasi dan terus mendapatkan laporan bahwa kondisi saudara-saudara kita sehat dan mereka senang akan pulang ke tanah air. Sebelum keberangkatan mereka, serangkaian pemeriksaan kesehatan dilakukan sekali lagi untuk memastikan bahwa mereka dalam kondisi sehat. Ini akan kita lakukan namanya adalah transit observasi sesuai protokol WHO. Dan tentu saja itu membutuhkan kedisiplinan. Dan protokol transit observasi ini mengobservasi orang yang sehat, bukan orang yang sakit. Protokol kesehatan diantaranya yang kita harus penuhi, kita memiliki tempat isolasi yang jauh dari penduduk dan yang terbaik dan terpilih adalah wilayah Natuna. Natuna adalah pangkalan militer yang memiliki fasilitas rumah sakit yang dikelola oleh tiga angkatan. Jadi ada dokter dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Kemudian memiliki runway berdekatan dengan wilayah yang nantinya digunakan untuk isolasi. Tercatat ada 250 WNI yang kini berada di Provinsi Hubei, Cina. Setibanya di Bandara Hang Nadim Batam, mereka akan diobservasi terlebih dahulu di Kabupaten Natuna ke Pulauan Riau selama 14 hari. Di mana lokasi observasi dengan permukiman berjarak 70 km dan dipastikan aman bagi warga sekitar. Tim Liputan AI News melaporkan.